Intro Empat kawanan pelaku perampokan warung kopi dengan bersenjata tajam merampas motor dan hp milik pengunjung di kota Makassar ditangkap polisi. Dua dari empat pelaku terpaksa harus ditembak kakinya oleh polisi lantaran melakukan perlawanan saat pengadil lakukan pengembangan kasusnya. Tim Gabungan Unit Jatan Ras Polres Tabas Makassar bersama Polsek Makassar menangkap empat orang pria yang baru saja melakukan perampokan di sebuah warung kopi dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Macini Raya, Kota Makassar selasa dini hari. Selain membekuk pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa sebuah sepeda motor yang dirampas dari korban, barang bukti hp curian yang telah digadai serta salah satu penada juga turut diringkus oleh polisi. Sementara itu, dua dari empat orang pelaku terpaksa harus ditembak di bagian kakinya lantaran melakukan perlawanan saat akan dilakukan pengembangan pencarian barang bukti senjata tajam lainnya yang digunakan. Mereka pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkar Makassar untuk dilakukan perawatan dan pengangkatan proyek pil peluru yang bersarang di kakinya. Kanit Jatan Ras Polres Tabas Makassar, Ibtu Setiawan Sunarto, mengatakan pelaku telah mengatur rencana sebelum akan melakukan perampokan bersama rekan-rekannya di sebuah war kopi. Kemudian, para pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis golok mendatangi war kopi itu dan merampas barang berharga milik pengunjung. Unit 5 Baras Tabas Makassar mem-backup proses Makassar berhasil mengambangkan lima pelaku curas yang dimana TKP di salah satu war kopi di Jalan Macini Raya. Untuk dua orang pelaku yang terpaksa di lumpuh ini seperti mana? Jadi dua pelaku terpaksa kami lumpuhkan karena mencoba melarikan diri pada saat pengajaran anggota kepolisian. Modus dari pelaku beraksi seperti apa? Modus pelaku ingin menguasai barang-barangga pengunjung war kopi tersebut dengan berhasil mengambil satu unit motor dan satu buah handphone. Menggunakan senjata tajam kemudian ya? Ya, jadi para pelaku menggunakan senjata tajam sebuah golok. Jadi sekarang barang bukti yang berhasil diamankan apa? Jadi barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu satu unit motor, satu buah handphone, dan senjata tajam milik pelaku. Akibat perbuatannya, para pelaku langsung dibawa ke Mapol Restabes, Makassar. Pelaku dijerat pasal 365 terkait pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.